Kita berlanjut ke diskusi, tanya-jawab Mbak Sebaiki kita dengarkan dulu testimoni tentang pendaftaran calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Nima de Adnyani dari SMA Negeri 1 Bontang Kepada beliau, dipersilahkan Terima kasih Mbak Melva Sinagaya dari PGP Kaltim Salam kenal Mbak Salam kenal Mbak Mohon izin saya, Bapak dan Ibu mohon izin kepada Ibu Wiwi Ibu Wiwi ini sempat hadir di acara loka karya ketujuh kami Saya dari program guru penggerak angkatan ketiga Kota Bontang Ada juga Pak Salihin disini Ibu Wiwi, salam hormat, saya mohon izin berbagi Silahkan Bu Mada, terima kasih Sama Bu Atin yang ikut juga waktu itu Mohon maaf, saya lupa Bapak dan Ibu, buah nangka, buah semangka Sungguh manis itu rasanya Selamat siang Selamat siang hadir di semua Semoga semua sehat dan bahagia Sarapan pagi, pagi Tom yang Tom yang enak buatan Mami Pak kenal maka tak sayang Perkenalkan nama saya Nima De Adnyani Bapak Ibu, boleh Dipoleh nggak saya share screen? Saya ada sedikit file ya Untuk berbagi pengalaman Bahwa kami di program angkatan ketiga itu Diminta untuk membuat Semacam portfolio guru penggerak Nah, di dalam portfolio ini ada Apa namanya Catatan lah, rekam jejak Begitu sebagai sebuah catatan kenangan Saya pribadi Dalam menempuh pendidikan Sembilan bulan itu Mohon izin Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat ini Kami ya Di kelas A Jadi kami dibagi dua Waktu itu kelas A-nya ini Jadi kami membuat seragam sekolah Dimana seragam sekolah ini Dari batiknya SMA 1 Jadi SMA 1 itu Punya muatan no cause Saya sendiri yang membimbing Dan kami membuat batik capnya Ini adalah batiknya ya Panah hijau dan biru ini Ini adalah sekolahan saya Ini murid-murid saya Kemudian tentunya Saya sudah mendapat dukungan keluarga Dukungan ibu kepala sekolah saya Yang sangat baik Dukungan bapak dan ibu guru saya Ini adalah flyer ya Yang coba saya bagikan Waktu loka karya 7 Bapak ibu di angkatan ketiga ini Memang sedikit berbeda Dengan angkatan-angkatan kemudian Karena Terus mengalami proses perbaikan Perbaikan penyempurnaan-penyempurnaan Di angkatan tiga ini Saya ingin menyajikan yang Aksi nyatanya saja Karena Di kami itu tidak hanya Belajar modul ya Saya perhatikan di angkatan 8 nanti Modulnya ada 4 Nah Ada 4 paket modul Sedangkan kami di angkatan 3 itu 3 paket modul 3 paket modul itu Paket modul pertamanya Untuk Memperkuat Keyakinan diri ya Utamanya untuk Internalisasi Begitu ya Ini Waktu aksi nyata modul 1 Saya bikin refleksi ya Karena ternyata Refleksi itu Perlu kita pelajari Bapak ibu Perlu kita keluarkan Kepada anak-anak Dan tidak semua Anak-anak itu Langsung bisa membuat refleksi Setelah berjalan 1 bulan Itu baru refleksinya Makin bagus Kemudian di aksi nyata modul 1.2 nya Itu Saya membuat refleksi Mingguan Kemudian Aksi nyata modul 1.3 nya Saya melaksanakan Program Storytaring ya Kemudian 1.4 nya itu Saya Mengadakan Apa Menjelaskan Konsep-konsep Budaya positif Kepada komunitas Belajar ya Saya punya komunitas Penggerak lah Di sekolah itu Kemudian Modul keduanya juga Saya Mencoba Menggunakan Pembelajaran Berdiferensiasi Itu di kelas Kemudian ini juga Sama Ini adalah Coaching ya Coaching Untuk guru Gitu Ini rekamannya Hanya ditunjukkan Ini coaching Kemudian Terus Ini Saya Mengadakan Podcast ya Di sekolah Itu Undang Pak Camat Jadi Pelibatan Pelibatan Untuk program Sekolah Ini adalah Kegiatan Membatik saya Ngecap Ini Podcast Waktu itu Kemudian Bapak juga Pak Miss Koyo Hadir ya Waktu itu Sempatan Podcast Sama saya Di Di sekolah Untuk Membicarakan Dentang Kurikulum Merdeka Kemudian Ini adalah Buletin Kelas Yang saya Bikin Sebagai Aksi Nyata Jadi Murid-muridnya Di kelas 11 IPA 4 Itu Pelajaran Fisika Saya sendiri Adalah Pelajarannya Agama Hindu Tetapi Meskipun Agama Hindu Saya tetap Bisa Bekerja sama Dengan Dua Lain Untuk Membuat Buletin Kelas Seperti Seperti itu Yang Saya Dapat Sampaikan Kemudian Di Saya Melihat Kerennya Dari program Ini adalah Begitu Mengubah Banyak Sekali Paradigma Berpikir Terutama Saya Teribadinya Bahwa Segala Sesuatu Itu Untuk Bergerak Itu Tidak Boleh Menunggu Orang Lain Tetapi Dari Kita Sendiri Itu Pertama Pelajarannya Kemudian Kami Juga Menikuti Lokal Karya Lokal Karyanya Di Bontang Itu Dari Lokal Karya Dua Itu Dilaksanakan Di Hotel Bintang Sintuk Kemudian Selain Itu Saya Mendapat Pendampingan Individu Dengan Pendamping Saya PP-nya Pengajar Praktiknya Ibu Anissa Dari SLB Bontang Kemudian Setiap Minggunya Saya Membuat Jurnal Refleksi Belajar Karena Menurut Kihajar Bukan ya Menurut Confusion Confusion Itu Mengatakan Bahwa Belajar Tanpa Refleksi Adalah Sia-sia Dan Refleksi Tanpa Belajar Adalah Berbahaya Karena Itu Di program Guru Penggerak Ini Sangat Ditekankan Kita Untuk Merefleksi Apa-apa Yang Sudah Kita Pelajari Kemudian Sepertinya Itu Aja Yang Dapat Saya Testimonikan Bapak Ibu Jangan Ragi Untuk Mengikuti Program Guru Penggerak Ini Kalau Dalam Pengalaman Saya Dari Tahap Seleksi Sampai Lulus Itu Itu Karena Saya Menyampaikan Itu Dengan Jujur Apa Yang Memang Saya Lakukan Dan Alami Jadi Tidak Tidak Akan Tidak Saya Akan Ini Setidak Berhayal Tetapi Saya Menceritakan Apa Yang Memang Sudah Saya Lakukan Apa Yang Saya Jalani Dalam Komunitas Tidak Hanya Di Sekolah Tetapi Juga Saya Di Komunitas Banyak Demikian Ibu Milva Saya Kembalikan Terima Kasih Ibu Listiana Terima Kasih Kesempatannya Terima Kasih Ibu Mada Baik Terima Kasih Ibu Nimada Atas Testimuni Beserta Tips-tips Dalam Rangka Pendaftaran Calon Juru Penderah Kali Baik Bapak Ibu Beserta Webinar Yang Masih Setia Kepada Kami Jika Ada Mbak Maaf Mbak Mbak Nimada Saya tadi Lupa Nyampaikan Bapak Ibu Setelah Saya Mengikuti Program Guru Penggerak Ini Manfaat Yang saya Dapat Saya Boleh Mengikuti Program Namanya SLW School Leadership Walk Di mana SLW Ini adalah Kerjasama Indonesia Dengan Singapura Ni Singapura Jadi Kementerian Pendidikannya Singapura Saya Sedang Dalam Masa Pendidikan Minggu Ini Sampai Minggu Depan Di SLW Dan Untuk Provinsi Kalimantan Timur Saya Melakili Provinsi Kalimantan Timur Untuk Mengikuti Ini Terima Kasih Supaya Tempat Ada lagi Kandidat Berikutnya Terima Kasih Maaf Mbak Milfa Mau Tidak Papa Mbak Tidak Papa Terima Kasih Mbak Nimada Semoga Sukses Pelatihan Atau Belajarnya Ya Mbak Terima kasih Mbak Atas Testimoninya Dan Kepada Bapak Ibu Kami Persilahkan Jika ada Yang Ingin Bertanya Atau Atau Masih Ada Yang Kurang Jelas Tentang Tata Cara Pendaftaran Kami Buka Pendaftaran Kami Buka Sesi Pertanyaan Sesi Diskusi Rise hand Atau Bisa Dari Kolom chat Ibu Ibu Tahap 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 Angkatan 8 Yang ingin Saya Tanyakan Bagi Bu Apa Namanya Saya Ini Masih Dalam Program PPG Masih Dalam Program PPG Apakah Saya Boleh Mendaftar Sudah Di Tahap 8 Ini At bagaimana Ito